Informasi lain sodara, aksi saling serang dengan melakukan perusakan bendera dan atribut kampanye antar kelompok masa pendukung pasangan calon bupati. Wakil bupati yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya telah ditangani Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli dan Polres setempat. Dua partai yang sempat berselisih paham ini telah melaporkan tudingan pelanggaran agar diproses hukum. Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Kebupaten Aceh Jaya pasca terjadinya aksi saling rusak bendera, partai serta atribut kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terjadi kamis lalu. Kini kedua belah pihak masa pendukung telah berhasil dilakukan mediasi dan saling menahan diri. Partai Aceh dan Partai Golkar yang masing-masing menjagokan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilu kada 2017 mendatang itu sama-sama telah melaporkan pelanggaran pengrusakan bendera dan atribut kampanye pasangan calon kepada Panitia Pengawas Pemilu atau Panwasli setempat dengan menyerahkan sejumlah alat bukti. Kita telah melakukan mediasi dengan para pihak termasuk hadir tadi malam itu dan DIM dan hasilnya kita sebegati bahwa tindak pidana dalam pelanggaran ini akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan yang menyangkut dengan sengketa pidana itu akan kita tindaklanjuti di Panwasli. Perkara yang berkaitan dengan sengketa pidana wadahnya adalah Gagumdu yang ada di kantor Panwasli. Di sana ada Panwas, ada kami dari pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Namun bila mana ada kasus yang berkaitan dengan kriminalitas maka kasus tersebut langsung kami tangani. Berkait dengan kejadian yang terjadi di hari kemis tersebut, di hari waktu suri tersebut dilaporkan bahwa selain perusahaan juga ada ancaman dengan menggunakan senjata. Sementara pelanggaran aksi tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh kelompok masa baik dari Partai Golkar maupun Partai Aceh itu telah ditangani Satuan Reskrim Polres Aceh Jaya. Pasca kejadian, satu orang telah diamankan yang diduga provokator yang menyulur kemarahan masa kelompok Golkar hingga merusak dan membakar bendera Partai Aceh. Hasil penyelidikan sementara, pemicu aksi pengerusakan bendera dan atribut kampanye kedua partai yang bertarung untuk memperebutkan kursi satu Aceh Jaya itu dipicu karena ada yang menyebar sejumlah foto bendera Golkar dibakar sehingga membuat solidaritas kelompok pendukung melawan aksi pengerusakan terhadap bendera dan atribut partai lawan. Selain terjadinya pengerusakan terhadap bendera dan atribut kampanye, dalam misiden tersebut, salah satu masa pendukung Partai Aceh juga telah melaporkan adanya ancaman dengan menggunakan senjata. Raja Umar, Kompas TV, Melabu